Pintu Teater 1 telah dibuka Film dimulai dengan memperlihatkan seorang polisi bernama Asger Holm. Sebelumnya ia merupakan anggota polisi yang bertugas untuk berpatroli menjaga keamanan. Namun tak tahu sebab pastinya, kini ia dihukum menjadi operator kepolisian atau lebih tepatnya menjaga telpon darurat atas nama kepolisian. Seperti saat ini, Asger mendapat telpon orang mabuk yang tiba-tiba marah kepada Asger. Ternyata orang itu adalah teman Asger yang bernama Nikolai. Ia menghubungi operator kepolisian dan meminta untuk didatangkan ambulans karena ia merasa pusing. Tetapi Asger yang mengetahui sifat asli temannya itu malah menolak untuk mendatangkan ambulans karena Asger tahu bahwa temannya itu hanya kebanyakan minum alkohol. Tidak hanya itu, Asger juga mendapat telpon dari seseorang yang jatuh dari sepeda, orang yang lagi kecewa, dan ada juga orang yang sedang diganggu orang gila. Hal itulah yang membuat Asger tidak nyaman dengan posisi barunya saat ini karena ia merasa lebih nyaman dan leluasa apabila menjadi anggota lapangan. Karena Asger selalu mendapat telpon dari orang-orang aneh, ia jadi lebih sering marah hingga membuat teman sebelah mejanya terganggu. Tetapi bukan hanya teman sebelah mejanya, ternyata teman-teman sekantor Asger juga tidak menyukainya akibat sifatnya yang sering marah-marah sendiri. Namun Asger tidak memungkiri sifat pemarahnya itu, ia juga selalu meminta maaf kepada teman sebelah mejanya akibat sifat pemarahnya itu. Hingga pada suatu ketika, Asger mendapat telpon dari seorang wanita yang seolah-olah sedang berbicara kepada anaknya. Asger mencoba untuk menyapa wanita itu dan menanyakan apa kendalanya, namun tak kunjung dapat jawaban yang tepat dari wanita itu. Dan pada saat Asger hendak menutup telponnya, ia mendengar suara seorang lelaki yang seperti sedang mengancam wanita tersebut. Hal itu membuat Asger memahami situasi yang dialami wanita itu. Ia memberikan pertanyaan dengan jawaban yes or no, agar wanita itu dapat menjawab pertanyaan dari Asger tanpa membuat kecurigaan kepada lelaki yang sedang mengancamnya. Wanita itu mengatakan kepada Asger bahwa ia sedang diculik menggunakan fan putih. Ia pun menangis hingga selang beberapa menit, telpon pun terputus. Asger segera melacak data wanita itu dari riwayat panggilan, dan terdeteksi wanita tersebut bernama Iben Stergard. Dan ia juga mendapat posisi akhir wanita tersebut. Asger segera menghubungi operator polisi patroli, agar mengirim anggota patroli untuk mengejar mobil yang ditumpangi Iben. Tak lama, anggota patroli mengabarkan telah menemukan sebuah fan putih yang terparkir di pinggir jalan. Namun ketika anggota mendekat, ternyata itu bukan fan putih yang ditumpangi Iben. Anggota patroli kesusahan untuk mencari fan putih yang ditumpangi Iben, karena minimnya data yang diberikan oleh Asger, dan keadaan di luar juga sangat gelap. Asger mencoba membuka kembali data Iben dari riwayat panggilan, dan ia menemukan nomor telpon rumah Iben dan alamatnya. Asger segera menelpon rumah Iben, dan yang menjawab telpon tersebut adalah anak Iben, yang bernama Mathilda, berusia 6 tahun. Mathilda menceritakan bahwa ayah dan ibunya telah lama berpisah, dan ia memberitahu ayahnya yang bernama Michael Burke tidak tinggal bersama mereka lagi. Mathilda juga menangis, menceritakan bahwa beberapa waktu yang lalu, ayahnya datang ke rumah, lalu memasuki kamar Oliver adiknya yang masih bayi, dan berteriak di sana. Ayahnya juga bertengkar dengan ibunya, lalu menjambak rambut ibunya, dan mengambil sebuah pisau, setelah itu membawa ibunya pergi. Mathilda tidak tahu mereka pergi kemana, tapi ia sangat takut ibunya akan dibunuh oleh ayahnya. Kini Mathilda yang malang itu, hanya tinggal berdua di rumah dengan adiknya yang masih bayi. Mengetahui hal itu, Asger mencoba menenangkan Mathilda. Ia meminta Mathilda untuk ke kamar Oliver, dan menjaga adiknya yang masih bayi itu. Namun Mathilda menolak, karena sang ayah menyuruh Mathilda diam di kamarnya. Tetapi Asger berhasil membujuknya, dan mengatakan bahwa ia akan mengirim anggota polisi ke rumah Mathilda untuk menemani mereka. Mathilda tak berhenti menangis, ia masih mengkhawatirkan kondisi ibunya. Asger yang berupaya menenangkannya, mengatakan bahwa ibunya akan baik-baik saja, dan Asger juga berjanji akan membawa ibunya pulang ke rumah dengan keadaan selamat. Setelah Mathilda merasa sedikit tenang, Asger mematikan teleponnya agar ia dapat melanjutkan pencarian Iben. Berkat nama lengkap yang diberitahu oleh Mathilda, Asger dapat dengan cepat melacak tentang Michael Burke, yang ternyata memiliki catatan kepolisian. Asger juga meminta kepada polisi patroli agar mengirim dua anggota ke rumah Iben untuk menjaga Mathilda dan adiknya. Sif malam telah tiba, dan Asger seharusnya sudah pulang karena jam kerjanya telah selesai. Namun Asger malah berpindah ke monitor lain guna untuk memantau perkembangan kasus Iben sebab Asger telah berjanji kepada Mathilda bahwa ia akan menyelamatkan ibunya. Kini Asger mencoba menghubungi salah satu rekan kerjanya di lapangan agar membantunya turun ke lapangan untuk menangani kasus Iben. Namun alih-alih membantu, rekan kerjanya malah memarahinya dan mengatakan itu bukan tugas Asger karena Asger kini bukan lagi anggota lapangan. Setelah mendapat penolakan dari rekan kerjanya, Asger menghubungi operator polisi patroli untuk menanyakan perkembangan kasus Iben. Namun operator polisi patroli itu malah memarahi Asger karena terlalu sering menelpon hanya untuk menanyakan kasus Iben. Karena berkali-kali mendapat penolakan, Asger pun merasa kesal dan marah-marah hingga membuat rekan kerjanya yang lain melihatnya dengan aneh. Singkat cerita, Asger mendapat telpon dari anggota polisi yang bertugas untuk ke rumah Iben. Anggota polisi itu mengonfirmasikan bahwa mereka menemukan Matilda telah berlumuran darah. Sontak Asger terkejut mendengar hal itu. Ia langsung meminta dua anggota polisi itu untuk mengecek keadaan Oliver di kamarnya. Dan benar saja, Oliver telah tewas dengan sadis dalam kondisi perut terbelah dan darah berserakan di mana-mana. Asger terkejut mendengar berita yang disampaikan oleh dua polisi itu. Asger menyesal dan merasa bersalah karena meminta Matilda untuk menemui adiknya di kamar. Karena hal itu, ia membuat bocah enam tahun menyaksikan mayat adiknya yang mengenaskan. Asger tidak dapat membayangkan bagaimana mental Matilda saat ini. Asger mencoba untuk menghubungi nomor telpon Michael dan terhubung. Asger meminta Michael menyerah dan memberi tahu lokasinya saat ini agar Asger mendatangkan anggota ke sana. Namun Michael malah menyatakan bahwa dirinya adalah korban dan tidak bersedia untuk menyerahkan diri. Sontak hal itu membuat Asger marah dan memaki Michael hingga Michael menutup telponnya. Asger kemudian menelpon partner kerjanya yang bernama Rashid untuk membantunya mencari tahu keberadaan Michael dan Iben. Asger meminta Rashid untuk membobol rumah Michael dan menemukan bukti yang dapat menunjukkan keberadaan Michael saat ini. Kemudian Asger kembali mencoba menghubungi nomor Iben dan tak disangka telpon itu terhubung. Asger meminta Iben untuk mengikuti instruksi yang diberinya agar bisa keluar dari fan putih itu. Pertama Asger meminta Iben untuk mengenakan sabuk pengaman. Lalu Asger menyuruh Iben untuk menarik rem tangan sekuat yang ia bisa. Dan telpon pun terputus. Beberapa waktu kemudian Iben kembali menelpon. Ia menangis dan mengatakan bahwa ia tidak berhasil keluar dari fan itu. Iben mengatakan bahwa kini ia tidak bisa melihat apa-apa karena ia dipindahkan ke dalam bagasi mobil. Karena mengetahui kondisi itu Asger meminta Iben untuk mencari suatu barang di bagasi itu. Iben mencoba merabah di sekitarnya dan ia mengatakan ada sebongkah batu di dekatnya. Asger pun mulai memberitahu rencana kedua kepada Iben. Ia menyuruh Iben untuk mengambil salah satu batu dari bongkahan itu. Dan apabila mobil itu berhenti Asger meminta Iben untuk memukul kepala Michael dengan batu itu. Dan benar saja saat mobil itu berhenti Iben pun melakukan semua yang diperintahkan Asger dan akhirnya Iben pun dapat melarikan diri dari mobil itu. Setelah berhasil kabur Iben kembali menghubungi Asger dan menanyakan perihal ular yang ada di perut Oliver. Asger yang merasa heran akan pertanyaan itu kemudian berusaha bertanya apa yang telah Iben lakukan kepada Oliver. Dan Iben mengatakan bahwa ada ular di perut Oliver yang selalu membuatnya menangis. Karena hal itu Iben berniat mengeluarkan ular itu dari perut Oliver agar ia dapat tertidur lagi. Dan sontak hal itu membuat Asger terkejut. Ternyata yang membunuh Oliver bukanlah Michael melainkan Iben. Di saat yang bersamaan Asger juga mendapat panggilan dari Rashid dan Rashid mengatakan bahwa ia menemukan beberapa berkas dari rumah Michael dan salah satu berkas itu adalah surat dari rumah sakit jiwa yang menyatakan bahwa Iben adalah pasien dengan gangguan kejiwaan. Kini Asger sadar bahwa Iben yang ia tolong adalah seseorang dengan gangguan kejiwaan yang telah membunuh anaknya. Dan Asger juga baru menyadari bahwa Michael bukan menculik Iben tetapi ingin membawa Iben ke rumah sakit jiwa. Asger putus asa dan menyesali kesalahannya itu. Di lain cerita ternyata Asger mendapat hukuman menjadi operator kepolisian karena ia telah menembak gadis remaja 19 tahun saat menjadi petugas lapangan. Dan selama menunggu sidang keputusan Asger ditempatkan di belakang meja operator. Teman-teman kerja Asger juga akan bersaksi di persidangan nanti bahwa Asger tidak bersalah dalam kejadian itu agar Asger tidak dikenai sangsi dan dapat kembali ke posisi awalnya. Kembali ke cerita karena merasa bersalah Asger mencoba menghubungi Michael dan menanyakan di mana Iben. Tetapi Michael malah marah-marah dan mengatakan bahwa Iben kabur. Asger mencoba bertanya kenapa Michael tidak meminta bantuan pihak rumah sakit untuk membawa Iben. Dan dengan menangis Michael mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang mau membantu mereka. Ia telah mencoba meminta bantuan rumah sakit, pemerintah, polisi, dan pengacara. Namun tak satu pun yang bersedia membantu. Asger mengatakan bahwa Michael hanya salah paham karena mereka sebagai pihak kepolisian akan selalu membantu siapapun yang membutuhkan bantuan. Namun Michael tidak mendengarkan penjelasan Asger. Ia malah terus menangis. Michael juga menyesali perbuatan istrinya yang sakit jiwa itu hingga membuatnya kehilangan salah satu anaknya. Dan kini ia akan kembali ke rumah untuk menjaga Matilda. Kini Asger sangat menyesal karena telah membantu Iben kabur. Scene berganti. Iben kembali menelpon ke operator lain. Tetapi ia mengatakan hanya ingin berbicara kepada Asger. Di saat Asger mencoba berbicara kepada Iben, ia justru kembali menanyakan tentang keadaan anaknya Oliver. Dan dengan terpaksa, Asger mengatakan bahwa Oliver telah tiada. Mendengar hal itu, Iben merasa sangat terpukul karena ia telah sadar bahwa Oliver tiada karena perbuatannya sendiri. Karena Iben merupakan orang dalam gangguan jiwa dan merasa putus asa. Ia mencoba untuk membunuh dirinya dengan melompat dari jembatan. Asger yang mengetahui hal itu langsung meminta anggota polisi untuk segera mendatangi Iben ke jembatan yang telah dikonfirmasinya. Di sisi lain, Iben terus menangis dan mengatakan bahwa dirinya adalah pembunuh. Untuk menenangkan Iben, Asger mengajak Iben untuk bercerita dan Asger menceritakan kisahnya yang telah menembak seorang gadis remaja tanpa sengaja. Asger mencoba mengatakan kepada Iben bahwa yang dilakukan Iben itu adalah kecelakaan. Ia juga mengatakan bahwa Mathilda dan Michael sangat mencintai Iben dan kini mereka sedang menunggu Iben pulang. Namun Iben malah tambah menangis mendengar hal itu. Kini Iben mengatakan bahwa petugas telah tiba. Asger meminta Iben untuk ikut dengan petugas dan kembali pulang bersama Mathilda. Namun belum sempat Iben menjawab. Teleponnya tiba-tiba terputus. Asger mencoba menghubungi Iben berkali-kali namun tidak ada jawaban dari wanita itu. Asger terlihat sangat frustasi. Ia lalu mencoba menghubungi anggota yang di lokasi Iben untuk memberitahu bahwa sepertinya mereka terlambat. Namun petugas di sana mengatakan bahwa mereka berhasil mendapatkan Iben. Wanita itu pun selamat. Ini benar-benar malam yang berat untuk Asger. Ia langsung melepas alat komunikasinya dan berjalan pelan keluar dari ruangan. Dengan begitu film pun tamat. Film dengan judul The Guilty ini berasal dari negara Denmark yang dirilis tahun 2018 lalu. Film yang dibintangi oleh Jakob Sedergren dan Jessica Diniz ini sangat keren dan menarik karena hanya bermain di satu tempat yaitu kantor operator kepolisian. Dari awal cerita hanya berpusat kepada satu karakter Asger Holm dan kita para penonton akan dibuat berimajinasi sendiri tentang situasi yang terjadi dengan suara telpon orang yang sedang kecewa menangis stres putus asa dan lain-lain. Tidak ada aksi atau adegan kejadian yang sedang terjadi membuat kita akan lebih fokus ke jalan cerita yang disuguhkan. Dan buat kalian yang menyukai film dengan genre trailer dan penuh teka-teki kalian wajib banget buat nonton film ini. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah jangan gegabah dalam melakukan sesuatu. Alangkah baiknya terlebih dahulu kita harus mengetahui dengan jelas apa permasalahan yang terjadi agar kita tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Asgir Holm yang dapat merugikan orang lain. Dan masuk pada penilaian film The Guilty UBR Entertainment memberi rating 7,8. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan tahu update film-film menarik ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Thanks for watching. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax